Terminal Cilengsi menjadi salah satu terminal yang bakal disibukkan dengan mudik lebaran 2016. Seperti yang sudah-sudah, sejumlah armada mudik sudah disiapkan termasuk kesiapan supir dan terminal. Itu paslah anggota lebaran ataupun anggota kabar dan iya sekarang ini. Tahun 2016, yaitu dengan kegiatan pertama kami menyiapkan anggota sebanyak 60 orang. Kemudian ditambah dengan kepolisian, pelantuan, 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 kemudian ditambah dengan kegiatan pelabukan dan PMI. Dan kami membuatkan pos-pos-pos sebesar, sebanyak 10 pospak, sebesar di belakang tempat. Angka peningkatan arus belum bisa diprediksi. Namun menurut Kepala Dinas DLAJ Kabupaten Bogor, Subiantoro, sepertinya akan ada penurunan jumlah angkutan mudik yang melewati Bogor dikarenakan adanya tol yang sampai ke daerah Brebes. Namun demikian, untuk angkutan terminal diprediksikan akan ada peningkatan. Ada fenomen lain, fenomen lain adalah mungkin adanya penurunan dari jumlah angkutan mudik yang melewati Bogor. Jadi karenakan adanya tol yang sampai ke daerah Brebes. Jadi yang biasanya mereka itu menggunakan kegiatan dari selatan, itu beralih ke tol langsung. Lebih meringankan. Tetapi kalau untuk angkutan mumpang terminal, kami prediksi itu ada kenaikan. Ada kenaikan. Untuk persiapan angkutan. Sementara itu untuk armada mudik 2016, terminal Cilengsi menyiapkan 108 armada yang siap mengangkut para pemudik ke berbagai daerah tujuan. Rinciannya untuk bus antar-kota antar-provinsi berjumlah 65 armada, antar-moda 16 armada, dan antar-kota dalam provinsi berjumlah 27 armada.